Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa desa wisata kerebet Yogyakarta terkenal dengan produk cenderamata bernilai seni tinggi dan memikat para wisatawan. Nah tidak hanya menghasilkan topeng saja, wayang dan patung. Warga desa kerebet ini juga piawai pemirsa dalam melukis wajah di atas potongan kayu. Topeng batik, wayang dan patung menjadi produk andalan industri kreatif warga desa wisata kerebet Bantul Yogyakarta. Salah satu yang menarik perhatian adalah lukisan wajah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno di atas potongan kayu. Lukisan ini merupakan cenderamata dari warga desa saat menerima kedatangan menparekraf Sandiaga Uno di desa mereka. Melihat potensi ini, menparekraf akan menyiapkan pendampingan guna meningkatkan kapasitas para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di desa wisata kerebet. Kita ingin memulihkan perekonomian khususnya di Kabupaten Bantul yang nomor tiga terbantukan oleh kontribusinya oleh sektor pariwisata. 70 persen ekspor daerah istimewa Yogyakarta itu berasal dari Bantul. Sehingga Bantul bagi pemerintah daerah, tiada keraguan sedikitpun untuk menetapkan industri kreatif, ekonomi kreatif ini sebagai prioritas di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Masyarakat Indonesia membelanjakan uang kurang lebih Rp150 triliun per tahun untuk kunjungan wisata ke luar negeri. Potensi dana ini harusnya bisa beralih kepada pariwisata domestik jika setiap destinasi wisata dikelola secara profesional dan mengedepankan protokol kesehatan untuk keamanan dan kenyamanan wisatawan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.